Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Kembali lagi saya Usef Suhud dengan video baru. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang simple, sederhana, sesuatu yang kecil, tapi kalau tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya, mungkin juga Anda akan pusing juga. Nah, video sederhana ini akan membahas tentang bagaimana kita mengedit, ini, mengedit, apa istilahnya, daftar pustaka kita, mengedit library dari Mandalay kita. Ini ambil contoh ya, beberapa kesalahan sehingga harus di-edit. Jadi Anda tidak bisa asal, kan kita kalau misalkan meng-input, meng-import citasi, referensi untuk digunakan dalam Mandalay, itu kan given ya, judul sudah ada, halaman, nomor, volume, sudah ada. Namun demikian, ada beberapa hal yang seringkali luput, ya. Beberapa contoh ini, misalkan begini. Saya masukkan beberapa contoh, ini random aja ya, misalkan. Ya, misalkan ini, saya inside. Lihat mana, kesalahannya di mana, lalu, ini saya, eh, sorry, sorry. Saya insert dulu, terus kemudian saya insert lagi, lalu go to Mandalay, saya masukkan gems, lalu saya insert lagi, saya akan beberapa sehingga dapat ambil contohnya yang benar. ada beberapa, supaya ada beberapa kesalahan yang bisa kita pelajarin, ya. Oke. Saya masukkan lagi. Saya masukkan. Ya, hal-hal sepele, tapi sebetulnya menggabung, dan itu harus kita perbaiki, ya. Oke. Cukup mungkin? Mungkin cukup, mungkin belum. Nah, sekarang gini, saya punya beberapa, atau tambahin lagi, ya, tambahin lagi. Mungkin saya tambahin yang mana, ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ini misalkan, ya. Oke. Saya tambahin lagi, ya, mungkin. Sebuah potensi, salah. Sebetulnya kita nggak menyalahkan apa yang sudah masuk ke dalam ini kita, tapi, kita sebagai peneliti yang harus aware. Kayak misalkan saya melihat ada beberapa kesalahan, ya. Misalkan ini. Bankstone, yang pertama, kesalahannya di mana? Ini mesti dicek. Ini nggak lengkap, nih. Ini nggak ketahuan, nomor satu ini, ya, si Bankstone ini. Dia tuh sebetulnya, ini artikel apa? Jurnalkah? Kok nggak ada nama jurnalnya? Nggak ada volumenya? Jadi, saya akan cek ke sini. Lihat, cheers. Look at the... Oh, ininya nggak harus di... Ini dia. Mungkin saya bukanya ini aja. Nah. Oh, oke. Saya buka dulu aja. Dia itu... Dia ini ternyata sepertinya dia ORG. Kita coba buka di sini, ya. Nah. Bahasa apa ini? Seperti bahasa Sweden, ya. Well, kita... Re-check. What is this? Kan di... Datang tuh pesat. Nggak ngerti gue. Look at the... The Eval Tower. But first, let me take a selfie. Ini judul pengarangnya ini. Oh, penguji. Ah, sepertinya ini tuh something like, you know. Oh, ini bukan dalam bahasa Inggris, ya. Saya abaikan, ya. Tapi ini artinya... Artinya ini... Eh, sorry. Ini bahasa ini saya nggak ngerti. Jadi saya abaikan. Ini artinya... Kita mesti lihat bahwa... Judul ini... Belum... Tidak tepat. Belum lengkap. Nah, ini... Kalau kita mau... Misalkan yang... Yang diperlukan adalah... Ini misalkan... Linknya. Linknya kita bisa tambahkan di sini. Bagaimana caranya? Ini kan judulnya... Sorry, tadi yang mana itu? Si Banks... Sorry. Bankson, ya. Gop, ya. Ada nggak kita ketik ke Gop. Nah, ini ya. Ini pengarangnya ini. Bankson, Nicolina, Gop, komalisa. Nah, ini... Ini kita harus perhatikan. Kita tuh sebetulnya... Anda menggunakan... Ketika menulis referencing ini... Anda menggunakan style apa? Karena setiap style memiliki ini berbeda. Memiliki... Format berbeda, ya. Ini saya kebetulan pakai alpha. Nah, alpha itu... Dia menggunakan huruf kecil semua. Kecuali nggak huruf angka... Eh, apa namanya? Kata pertama. Ya. Dan di sini harus huruf kecil semua. Kecuali anak kalimat. Kayak gini, di analytical. Ini kan ada dua judul. Nah, terus... Ini... Kita... Ini... Di sini pilihan tipenya generic. Tapi misalnya menduga itu adalah tesis. Ya, ini ada tesis. Jadi kita pilih tesis. Terus kemudian... Ini saya hapus aja. Nah, ini URL-nya. Saya copy paste di sini. Ya. Anda... Nah, ini... Dan seterusnya. Jadi ini... Universitet. Mungkin ini nama per kampusnya, ya. Oke. Tapi ini contoh yang kurang baik bagi Anda. Karena saya nggak bisa fasi menggunakan itu. Karena bahasanya ribu banget. Ini saya tutup dulu. Ya, ini saya tutup. Saya balik ke contoh yang lain. Bankstone ini saya... Corek dulu, ya. Kemudian... Yang kedua ini... Everyday Journal Studies. Nah, ini... Saya cek. Ini nggak lengkap, ini. Ya. Nama jurnalnya ada. Terus tiba-tiba ada 4. 4 ini apa? Saya pergi ke sini dulu. Apakah nomor? Apakah... Everyday Sanktion. Ya. Jadi ini saya akan buka. Ini bahasa kayaknya Finlandia, ya. This blueprint title every day tahun 2017. volumen 4, issue 2, 2017. Ya. 4, 2, 17. Ini saya copy. Ingat. 4, 2. Berarti di sini... Eh, sorry, sorry. Penulisnya dulu siapa? Besson. Ya, Besson. Jadi saya cari Besson. Si Besson ini. 4. Saya ulangi lagi. Eh, 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 eh. 4, 2, ya. Berarti saya pergi ke sini. 4, issue 2. Halamannya berapa? Tapi sebelum itu saya pindahin dulu ke sini. Ya. Linknya. Karena ini online. Terus kemudian saya pergi lagi ke sini. Halamannya dari mulai berapa? Lihat, cek di sini. Dari 3, 4, sampai 5, 2. 3, 4, sampai 5, 2. 3, 4, sampai 5, 2. Oke. Nah. Udah begitu. Besson. Anu Besson. Nah, ini nama judulnya. Udah. Dan Anda nggak perlu save atau apa. Dia akan... Karena ini kita bekerjanya secara online. Kalau medelay. Kita langsung aja di ini. Pergi ke reference. Selalu refresh. Begitu di refresh, insya Allah berubah. Nah, si Besson ini sekarang udah lengkap. Ya. Dia sudah lengkap. Yang ini. Ini juga tadi waktu... Di... Apa istilahnya? Tadi saya tambahin PDF-nya ya. Tapi ini mestinya ada lengkap lagi. Cuma tadi saya kurang paham bahasanya. Yang kedua ini. Anthropology. Crafted ya. Crafted. Dan cara kita... Crafted. Ini saya copy paste aja. Copy. Lalu pergi ke sini. Ini di-create dulu. Ini paste. Lalu... Nah, keluarkan. Apa yang salah di sini? Ini gak ada yang salah. Tapi kemungkinan ini jangan titik. Kita harus gunakan titik dua. Jadi ini... Titik dua. Tourism and Authenticity. And then analytical category. Uruf kecil semua. Indigenous and category. Crafted udah... Nah, ini nama jurnal. Ini biasanya gak besar semua. Kita... Kaye... Kaye... T... Etudes... Etudes... Africains... Ini dihapus aja. Kaye... Etudes... Africains, ya. Jadi jurnal... Kaye itu apa? Kaye... Studis ini tahunnya... Volumenya berapa? Volumenya gak ada. Kita buka dulu. Kesini. Nah... Pusingkan. Dia citation doang. Gak ada artikelnya. So, let me check. On this... Arturology of Tourism and Authenticity. Crafted. Nah, ini bisa. Kita buka. And... What is this? Oh, full text-nya in French. It is okay. Full text-nya in French. Full text in French. Okay, kita coba jajaki. Saya sedikit paham. Nah... On support to accept to continue... Eh, continue. Ocute. Nah... Como for... Uncle... To produce the tourism... Nah, ini... Nah, halamannya ini... Nomor 93... Tiga... Eh, ini... K.I.E. Etude African Journal... Tahun sekian. Satu, dua. Nomornya... Ini halamannya dulu. Ya, jadi kita... Halaman... Oh, halamannya udah ada. Isunya... 193. Jadi, dia itu gak... 193-194 ya. Bener ya. Nah, ini... Volumenya... Ehm... Satu, dua. Agak gak biasa, tapi... Ya... Skor-skor mereka lah ya. Sudah. Publisher. Nah, ini nama publisher-nya. I don't think it is necessary. Jadi, gak perlu... Ehm... Url-nya bisa kita pasang. Url-nya... Ehm... Begini aja. Bisa... Lalu cek. Cek, 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 cek. Alright. I got it. Sudah. Ya, kalau sudah, lalu... Kita refresh. Nah, begitu. Ya. Nah, yang kedua... Yang berikutnya ini... Staycation message. Ini gak jelas juga ini artikel apa. Ya, sumbernya apa? Kita mesti cari juga. Gak ngerti. Jadi, ehm... Ini, si done ini ya. Ini, kita minima web-nya diambil dulu. Lalu pergi ke url-nya. Udah ada. Oh, enggak. Ini clear dulu. Done. Jennifer done. Url masuk ke sini. Lalu... Ehm... Stake message. M-nya kita kecilin. Terus kemudian... Ehm... Kita... What is this? Kita pahami dulu ini artikel apa sih. What is this? Oh. Ini abstrak doang ya. Good morning. I am so pleased to be here to break in the staycation reunion. Oh, ini tuh... Is something like, you know... Ehm... Pidato ya, speech. Maka kita cari artikel. Jenis artikelnya. It's not journal. It's not work. It's report. Report. Kemungkinan ini jenerik masuknya ya. Kalau speech gini, kita masukin ke jenerik aja. Sudah. Jur. Bukan jurnal. It is not journal. Ya. Tapi sebuah naskah pidato itu bisa menjadi referensi. Tahun ini 2013 bener. Oke. Ehm... Iya, begitu. Ya. Jadi, begitulah cara kita membuat... Ini, ini... Mesti ada... Apa istilahnya? Kita mesti mau teliti, mengerjakan. Ya, ini kesalahan. Ini kayak upacara besar. Ini, ini upacara ini... Huruf kecil. Kecuali nama baduinya. Ini huruf B. B-nya harus besar. Terus ini link-nya juga... Biasanya kita dibinta juga. Ya, untuk menunjukkan bahwa artikel ini... Emang bisa diakses. Ya. Jadi, begitu rekan-rekan akademia... Ehm... Kita... Cara mengedit itu... Ya, caranya begitu. Ya, ini... Begitu kita klik ini. Ini daftar judulnya. Lalu kita langsung masuk ke kanan sini. Terus, mana yang harus diedit? Mana yang harus dirubah? Mana yang harus dikurangi? Mana yang harus ditambah? Kalau udah... Anda nggak usah nge-save... Karena ini automatically akan berubah. Ya. Kalau sudah dirubah di Mendeley... Maka tinggal di-refresh saja. Maka insya Allah ini-ini akan berubah juga. So, mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya... Yang lain.